Oleh karena itu Majelis Kasasi menilai hukuman 4 tahun terhadap rizik siap terlalu berat Sehingga MA patut atau beralasan memperbaiki pidana yang lebih ringan Mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung RI Karena IBHRS dalam kasus rumah sakit umi tidak layak dipenjara walau satu hari Apalagi dalam amar putusan Kasasi bahwa Majelis Sakit Kasasi sudah mengakui Bahwa dalam kasus rumah sakit umi tidak ada keonaran Tidak ada keonaran kecuali hanya ramai di media masa Dan Majelis Sakit Kasasi juga mengakui bahwa kasus rumah sakit umi hanya merupakan rangkaian kasus prokes COVID-19 Dengan pengakuan tersebut semestinya IBHRS dibebaskan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara dengan saya lagi Edi Mulyadi Dari Forum News Network FNN Saudara sekalian kemarin terbati kabar Mahkamah Agung MA Mengurangi fonis hukuman terhadap Habib Rizik Sihab Dari 4 tahun sebelumnya yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Menjadi 2 tahun saja Jadi dikurangi 50% Dikurangi ya Nah ini ada beritanya banyak tentu saja Ini karena ini berita yang cukup besar Dimuat oleh banyak media Termasuk antara jpnn.com Saya bacakan Subhanallah MA kurangi hukuman Habib Rizik Ternyata ini alasannya Saya bacakan Makkamah Agung Mengurangi masa hukuman mantan imam besar Front Pembela Islam EPI Habib Rizik Sihab Terkait perkara penyebaran kabar bohong Tes swab COVID-19 Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat MA memutuskan Hukuman pidana penjara terhadap Habib Rizik Sihab Selama 2 tahun Yang sebelumnya fonis pada tingkat pengadilan tinggi DKI Jakarta Ya ini 4 tahun Nah gitu ya Jurubicara MA Andi Samsan Nganroh menjelaskan Bahwa putusan itu Merupakan kasasi Yang diputus oleh ketua majelis kasasi Suhadi Serta anggota majelis Suharto dan Susilo Fonis dicatat oleh panitra pengganti Agustina Diyah Perbaikan Oh istilahnya perbaikan Perbaikan pidana penjara menjadi 2 tahun Kata Andi Samsan saat dikonfirmasi Senin Jadi istilah mereka perbaikan Fonis tersebut kata Andi Diputus majelis hakim pada Senin siang kemarin Sementara terkait kasusnya Habib Rizik tetap dijerat menggunakan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1946 Tentang peraturan Hukum pidana Zungto Pasal 55 ayat ke 1 KUHP Dalam putusan itu Hakim memiliki pertimbangan tersendiri Bahwa meskipun Habib Rizik telah melakukan perbuatannya Menyebarkan berita bohong Yang mengakibatkan keonaran Tetapi peristiwa itu hanya ramai di media masa Menarik ini Jadi pasal Undang-Undang 1 tahun 1946 itu Tentang kabar bohong dan keonaran Tapi uniknya Baik majelis pengadilan tinggi Jakarta Majelis pengadilan tinggi Jakarta Maupun majelis kasasi Sama-sama berpendapat bahwa Keonaran yang terjadi Hanya terjadi di media masa Bukan di Di media dunia nyata Gitu ya Hakim memandang Tidak ada korban fisik Atau jiwa Hingga harta benda Akibat perbuatan Habib Rizik tersebut Hakim juga menilai Habib Rizik Sudah dijatuh hukuman Dari perkara lainnya Yang masuk dalam rangkaian COVID-19 Menarik ini Padahal Dulu pengadilan negeri Jakarta Timur Menghukum Habib Karena Pasal keonaran Pasal perbuatan bohong Menyebarkan berita bohong Dan menimbulkan keonaran Berita bohong yang dimaksud Seperti kita tahu adalah Alhamdulillah Saya sehat Saya merasa segar bugar Itu disebut kabar bohong Dan menimbulkan keonaran Nah lucu sekali Keonaran itu ternyata Pada akhirnya oleh Majelis pengadilan tinggi Bahkan pada saat Majelis Hakim pengadilan Jakarta Timur pun Menyebutkan Yang dimaksud Keonaran adalah Di dunia maya Gemblung memang Negara ini gemblung Oleh karena itu Majelis Kasasi Menilai hukuman 4 tahun Terhadap Habib Rizik Siap Terlalu berat Sehingga M.A. patut Atau beralasan Memperbaiki Pidana yang lebih ringan Nah ini Saya mencoba Memahami Alur pikir Kekuasaan Penguasa kita Terhadap Penegakan hukum Bayangkan Pasal Dijadikan Landasan Menjerat Dan menukung Habib Adalah Pasal-pasal Tentang tadi Terutama Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Keonaran Dan ternyata Semua level Majelis Baik Majelis tingkat Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi Maupun Kasasi Berpendapat sama Bahwa Keonaran yang dimaksud Adalah keonaran Di Dunia Maya Memang Ada yang disebut Aksi Demonstrasi Di Peremuan Sentul Mana Namanya itu Dan ternyata Dalam persidang Di Pengadilan Jakarta Timur Pun terungkap Bahwa Demo aksi itu Yang menolak Habib Rizik Ada di sana itu Ternyata Adalah Demontran Bayaran Yang para Aktor Demontrannya sendiri Tidak tahu Apa yang mereka sedang Demontran Demo Yang mereka Demo Yang mereka tolak Mengerikan sekali Nah setelah sekarang bagaimana Bagaimana Sikap Apa namanya Sikap Tim penguasa Eh sorry Tim kuasa hukum Maksud saya Tim avokasi ya Ini kemarin juga Ajis mengirimkan kepada saya Siaran PS Saya bacakan saja ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami beritahukan Bahwa perkara Imam Besar Habib Rizik Sihab Atau IBHRS Dalam perkara Rumah Sajib Umi Yang bunyi Amar putusannya Perbaikan pidana Penjara Menjadi 2 tahun Sebagaimana Yang disampaikan oleh Jubir Mahkamah Agung Maka Atas putusan MA tersebut Tim advokasi Insya Allah Tim advokasi Habib Rizik Sihab Akan mengambil Langkah-langkah Sebagai berikut Satu Mengajukan Judicial Review Ke Mahkamah Konstitusi RI Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Karena sudah Tidak sesuai lagi Dengan konteks Kekinian Dan sering dijadikan Alat Sebagai alat Politik Untuk cerat Orang yang Tidak disukai Rezim Sehingga IBHRS Menjadi Salah satu Korbannya Dua Mengajukan Peninjauan Kembali Atau PK Kemahkamah Agung RI Karena IBHRS Dalam Kasus Rumah Sakit Umi Tidak layak Di penjara Walau Satu hari Karena IBHRS Dalam Kasus Rumah Sakit Umi Sama sekali Tidak layak Di penjara Walau Hanya Satu hari Sebab Hanya Kasus Prokes Dan itu pun Hanya Ucapan Baik-baik Saja Apalagi Dalam Amar Putusan Kasasi Bahwa Majelis Sakit Kasasi Sudah Mengakui Bahwa Dalam Kasus Rumah Sakit Umi Tidak Ada Keonaran Tidak Ada Keonaran Kecuali Hanya Ramai Di Media Masa Dan Majelis Sakit Kasasi Juga Mengakui Bahwa Kasus Rumah Sakit Umi Hanya Merupakan Rangkaian Kasus Prokes COVID-19 Dengan Pengakuan Tersebut Semestinya Semestinya Majelis Hakim Kasasi Menggunakan Tapsir Resmi Keonaran Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tersebut Yang sudah Tercantum Dalam Penjelasannya Sehingga Seyoyangnya IBHRS Dibebaskan Demikian Demikian Press Release Ini Kami Sampaikan Atas Perhatian Kami Cek Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jakarta 15 November 2021 Hormat Kami Atas Nama Tim Penasihat Hukum Aziz Yanuar PSH MHMM Jadi Yang menarik Adalah Bahwa Dua Hal Tapi Sebelum Dua Hal Ini Tadi Saya Sudah Hubungi Sudah Hubungi Aziz Untuk Sebuah Wawancara Melalui Telepon Melalui Bicara Nah Ini Pancarannya Jadi Saudara Sekalian Di Ujung Telepon Ada Aziz Yanuar Ini Pengacara Yang kita Tahu Membela Habib Dan Para Aktifis Islam Yang lainnya Termasuk Kemarin-kemarin Para Mantan Pengurus Atau Peting API Bung Haji Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Alhamdulillah Ustaz Alhamdulillah Hari ini Gimana Cukup Cerah Suatan Hati Alhamdulillah Bung Haji Kami Saya Dapat WA Dari Anda Kemarin Yang Tadinya Saya Merasa Sangat Gembira Karena Habib Prisiyah Dipotong Tahanannya Dari 4 tahun Menjadi 2 tahun Oleh Makam Agung Tapi Begitu Saya Baca Poin-poinnya Lagi ke dalam Lagi Ternyata Tim Avokasi Habib Tetap Tidak Terima Dan Akan Terus Melanjutkan Perjuangan Mencari Keadilan Bisa Terlalu Jelaskan Gimana Ceritanya Yang Yang Tentu saja Kita Patut Mencukuri Hal tersebut Artinya Memang Tidak sesuai Sama Ekspektasi Kami Dan Juga Tentu saja Dan Juga Tidak sesuai Dengan Apa Yang Memang Menjadi Fakta Kenapa Karena Itu pun Sebenarnya Diambini Juga Fakta Itu oleh Majelis Hakim Kasasi Jadi Dalam Pertimbangan Saya Sedikit Agak Typo Di Beberapa Rilis Saya tulisnya Amar Padahal Bukan Amar Kalau Amar Itu kan Berbeda Dengan Apa Namanya Pertimbangan Dalam Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi Mengakui Bahwa Habib Rizik Itu Tidak Menimbulkan Kekonaran Yang Mengakibatkan Korban Jiwa Fisik Atau Harta Benda Namun Hanya Ramai Di Media Masa Saja Dan Juga Majelis Hakim Kasasi Dalam Hal ini Juga Mengakui Kasus Semua Sakit Kumi Merupakan Mengakai Kasus Prokes Jadi Seriogianya Kalau Konsisten Dengan hal tersebut Ada dua Poin Yang kita Garisbawai Yang pertama Ini Kasus Prokes Dimana Kasus Prokes Ini Tidak Patut Sebenarnya Untuk Dibawa Karena Bidana Yang kedua Adalah Kalau Kita Mau Menggunakan Undang-Undang Mesela Tahun 46 Maka Kita Harus Mengajuk Taksir Resni Mengenai Keonggaran Itu Tidak Dimaksud Sebagai Apa Namanya Keonggaran di Media Masa Kalau Keonggaran di Media Masa Maka Semua Tiap Hari Itu Akan Ada Puluhan Orang Yang Masuk Bui Kenapa Kan Konar Terutama Lu Yang Pesiar Nih Macem-macem Kalau Dari Sisi Ezim Mungkin Ustadz Edi Dan Rekan-Rekan Semua Bisa Kena Konaran Karena Kena Rame Tiap Konten Rame Ada Perdebatan Ada Yang Komen Lebih Dari Dua Komen Dibilang Ramai Oh Gitu Puluhan Orang Ratusan Orang Tiap Hari Bisa Kena Kena Bedelik Ini Sangat Berbahaya Kalau Di Implementasikan Kalau Enggak Di Implementasikan Ada Ketidak Adilan Kenapa Habib Kenapa Yang Lain Gak 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 Gitu Gak Gitu 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 Harus Konsisten Gitu Bagaimana Supaya Konsisten Dan Ajak Dalam Arti Adil Kemudian Juga Tidak Serampangan Hukum Diletakkan Sebagai Proposinya Jalan Jadak Bukan Habib Rizik Harus Dibaskan Dan Dihapuskan Delik Terkait Ini Maksud Saya Delik Terkait Tuduhan Habib Gitu Dipulihkan Nama Baiknya Maka Timbul Keadilan Dan Juga Timbul Penempatan Hukum Sebagaimana Mestinya Suadara Tertukti Begini Begini Gitu Kan Kemudian Tidak Harusnya Jadi Nol Sebenarnya Kurang 2 tahun Ya Sebenarnya Yang dikatakan Oleh Majelis Hakim Kasasi Itu Tidak Lain Tidak Bukan Mirip Juga Dengan Yang dikatakan Oleh Majelis Hakim Di Pengadilan Negeri Jakarta Timbul Waktu Penis Awal Oh Mereka Pertimbangannya Boleh dimaksud Keonaran Itu adalah Ramai di Media Masa Mereka mengakui Jadi adanya Demo-demo Itu tidak Dianggap Sebagai Suatu Keonaran Kenapa Karena demonya Lain Lain objek Ternyata Karena yang demo Ternyata Mengakui Pasti Bangsa Tersidang Enggak Saya tidak Demo Soal Habib Kan Jadi Bingung Gimana Siklus Skenario Berantakan Mungkin Begitu Ya Akhirnya Digunakan Akal Yang Tidak Maksud Akal Dikatakan Bahwa Ini kan Ramai Di media Sosial Juga Keonaran Kalau Begitu Ceritanya Mereka Tidak Berpikir Bagaimana Situasi Yang Lain Selain Habib Sudah Ramai Ya Itu Jadi Kemudian Langkah Lanjutnya Kalau saya Baca Ada Dua Hal Pertama Akan Judis Review Undang-Undang Nomor Satu Tan 46 Yang Memang Menjadi Momok Betul Bagi Mereka Yang Berusaha Menyuarakan Keadilan Kebenaran Dan Satu Lagi Akan Naik Ke Tingkat Peninjauan Kembali Nah Yang Pertama Ini Gimana Peluangnya Teknis Sekaligus Atau Pisa Terpisah Ya Satu Lagi Pengadilan MA Gimana Betul Yang Pertama Pasti Kita Akan Trafer Ke Mahkamah Konstitusi Kita Siapkan Semua Dulu Kalau Kita Review Itu Proses Juga Lama Nanti Inline Setelah Itu Baru Kita Ajukan Juga Rencananya PK Seperti Itu Kalau Si PK Itu Kan Nanti Yang Menangani Masih Mayat Pelaka Mengagung Peluangnya Bagaimana Jangan Jangan Mohon Maaf Nah Ulu Bila Balik Wajah Lebih Tinggi Lebih Besar Lebih Berat Gitu Bagaimana Menduga Ini Bukan Masalah Hukum Saya Boleh Katakan Ini Adalah Masalah Politik Dibungkus Seolah Masalah Hukum Jadi Seperti Kata Bang Enggi Waktu Marah Di Pekadilan Negeri Kemarin Bila Terhewa Itu Kami Bukan Dukun Tapi Kami Bisa Memprediksi Gitu Dengan Trak Rekord Penguasa Di Didang Pernikakan Hukum Yang Sudah Sudah Kan Mohon Maaf Nah Ulu Bila Bisa Lagi Lagi Kan Bisa Diprediksi Jangan Jangan Jisru Begitu Kalau Itu Terjadi Bagaimana Teman T.A. Yang Lain Ada Makanya Kita Harus Pertimbangan Baik Baik Dari Sisi Politik Seperti Apa Kita Timbang Timbang Sebelum Mengajukan P.K. Secara Resmi Nantinya Pastinya Gitu Jadi Pertimbangan Politik Itu Sangat Penting Karena Jangan Sampai Nanti Malah Kita Menyusahkan Tanda Petik Kembali Dengan Manuver Manuver Yang Ternyata Tidak Dipertimbangan Secara Baik Dari Sisi Aspek Politik Seperti Itu Jadi Gini Kalau Saya Membacanya Pemotongan Hukuman Oleh MIM Jadi Dua Tahun Saja Itu Sudah Membuat Gerombolan Sebelah Sana Kelajotan Belinsatan Apalagi Jangan Lupa Waktu Itu Dias Sengat Sampai Juba Tahun 2024 Jadi Orang Mereka Memang Sudah Disiapkan Habib Memang Hargi Dalam Tidak 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 Tegaskan Bahwa Pertimbangan Politik Itu Sangat Menentukan Nantinya Untuk Kita Benar-benar PK Atau Tidak Kalau dari Sisi hukum Pastinya Kita harus PK Tapi Pertimbangan Politik Harus Kita Pertimbangan Juga Dan Kita Analisa Lagi Lebih lanjut Supaya Nanti Tidak Jadi Bunder Untuk Kitanya Sendirah Sayangnya kan Kadang-kadang kita membacanya Penguasa itu Sikapnya Gue yang kuasa Mau apa Gue mau begini Kan begitu Jadi Semua proses Kesehat dan Proses hukum yang seharusnya Bisa mereka terabas Dengan Gue yang kuasa Mau apa Iya Makanya Itu yang menyebabkan Bang Egy Kan marah-marah Di pengadilan Jakarta Pusat Tapi Gak apa-apa Kalau boleh Saya kutip sedikit Ustaz Gak apa-apa Biar Biar kita Marah-marah Di pengadilan Di dunia ini Nanti Biasanya Ketika di pengadilan Akhir Nah mereka itu Yang makan marah-marah Cuma kan Gak ada gunanya Makan marah-marah Di sana Iya Oke lah Kali-kali kita Terima kasih Terima kasih Saya Dan Orang-orang yang Berakal sehat Saya kira Yang pencinta keadilan Mendoakan Bahwa Semoga Allah Berikan keadilan Kepada Habib Khususnya Dan semuanya Yang di Zalini Penguasa Negeri Amin Amin Assalamualaikum 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 Gimana sadaran kalian Jadi Persis seperti yang Ajis katakan tadi Bahwa Dalam rilis ini tadi Juga mengatakan bahwa Dalam kasus rumah sakit ummi Habib Rizik Siap Sama sekali Tidak layak Tidak pantas Ya Tidak boleh Di hukum Walaupun Hanya satu hari Nah karena Itu Hanya Apa namanya Hanya Kasus Prokes Biasa Dan ini Seperti kata Majelis Kasasi Merupakan Perangkaian Masalah Prokes Yang Sudah Sebelumnya Yang menimpa Ditimpakan Kepada Habib Rizik Sebelumnya Dan Tadi Saya Agak Nyinyir Agak Menggali Tentang upaya Yang disebut Peninjauan Kembali Jis Bagaimana Nanti Apakah Ada Tanda kutip Jaminan Bahwa Nanti PK akan Meringankan Atau Bahkan Seperti harapan Kita semua Habib Tidak layak Di penjara Walaupun Nanya Satu hari Atau Atau Sebaliknya Justru Diperberat Hanya Saya mengatakan Kemungkinan Itu bisa saja Terjadi Tapi Berdasarkan Pengalaman Yang sudah-sudah PK itu Tidak pernah Memperberat Tidak Memperberat Biasanya Tetap Atau Mengurangi Cuman Sekali lagi Dia juga Mengakui Bahwa Ini Aspek Politisnya Terlalu Kental Terlalu Besar Sehingga Kasus Yang sama Sekali Bukan Kasus Hukum Ini Tapi Kasus Politik Ini Mereka Bungkus Seolah-olah Ini Kasus Hukum Seolah-olah Tapi Itu sebabnya Tadi Adis Mengatakan Tim Advokasi Akan Betul-betul Hati-hati Dan Memperhatikan Melihat Mempelajari Semua Kemungkinan Peluang Yang Ada Untuk Sampai Akhirnya Betul-betul Maju Ke PK Karena Kita Tahu Saudara Sekali Bagaimana Kelakuan Penguasa Kita Dalam Hal Penegakan Hukum Kan Kalau Untuk Untuk Habib Rizik Untuk Para Kelompok Ulama Ustadz Para Aktifis Islam Atau Para Oposan Yang Lainnya Mereka Bisa Dengan Wah Bukan Cuma Tegas Tapi Ada-ada Mencari-cari Pasal-pasal Yang Gak Masuk Akal Untuk Dimasukkan Kedalam Akal Akhirnya Memang Gak Masuk Kan Gitu Kan Tapi Sebaliknya Untuk Gerombolan Mereka Sendiri Berdali Macam-macam Lah Anda Masih Ingat Contoh Yang Paling Baru Adalah Ketika Misalnya Kemarin Majelis Jaringan Pro Demokrasi Pro Dem Itu Melaporkan Luhut Binsar Panjutan Kepolda Metro Jaya Dan Eric Eric Tohir Untuk Kasut PCR Dan Tiba-tiba Saya Tanpa Duga Sama Sekali Mereka Polisi Menolak Dengan Dalih Mereka Forden Itu Harus Membuat Surat Pemberitawan Dalu Di mana Ceritanya Ada Orang Mau Lapor Bikin Surat Pemberitawan Saya Belum Pernah Lapor Lapor Aje Datang Bawa Alat Bukti Secukupnya Dilaporkan Tapi Sikap Yang Berbeda Bayangkan Ketika Misalnya Luhut Binsar Panjaitan Melaporkan Haris Azhar Langsung Diterima Wah Kalau Anda Lihat Videonya Semua Petugas Kepolisian Bersikap Takzim Dan Hormat Menyambut Sejak Luhut Turun Dari Mobil Begitu Juga Waktu Video Keluar Dari Ruang Polda Pelaporan Itu Jadi Itu Menunjukkan Bagaimana Bagaimana Kacau Balanya Logika Penguasa Yang Lebih Mengutamakan Mengedepan Kekuasaan Dan Kesewenang Wenangan Tapi Begitulah Kita Percaya Allah Kita Percaya Itu Betul Kita Yakhiri Betul Pertolongan Dan Kemenangan Sudah Dekat Saya Edi Mulyadi Untuk FNN Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh